Alhamdulillah ya Allah, itu doa gak putus-putus Vicky, itu doa-doa mereka itu yang mempertahankan umur saya, I believe it. Pengakuan mengejutkan dari Bunda Kalina Oktarani yang sempat menjadi sorotan, membuat Vicky Prasetyo merasa prihatin. Kendati demikian, ia tak bisa menyalahkan apa yang dilakukan EN, dikarenakan hal itu merupakan puncak dari kekecewaan yang dipendam selama ini. Presenter berusia 37 tahun itu, belakangan ini memang tengah fokus merawat dan mengurus mantan mertuanya yang kini sedang berjuang melawan penyakit. Apa tanggapan Vicky yang dituding telah bersekongkol dengan ibu mertuanya? Kemenangan untuk berbicara itu memang memang, tapi kalau aku terlepas bagaimanapun situasinya, ayah aku berusaha pengen mengabdi aja. Kalau aku sama Kalina mungkin udah selesai, ya udah jadi mantan istri. Walaupun masih dalam proses masa idah ya secara Islam. Tapi bagi aku hubungan ibu, tidak ada ibu yang mantan gitu, tidak ada kata mantan untuk hubungan kepada anak dan ibu gitu. Jadi tetap aku rawat, insya Allah aku bisa jaga semaksimal, mungkin aku bisa. Ya ada rejeki-rejeki, aku juga gak terlalu berlebih, namanya masih pekerja seni, ya aku maksimal, aku bisa berikan yang terbaik buat mama. Kalau aku ya silahkan, mau dia bilang seperti apa, bagaimana, gak ada. Itu bahasa hati seorang ibu, tidak ada persepongkolan, tidak ada apa, emang ini apaan sih? Udahlah, lupakanlah konflik-konflik hal kayak begini gitu. Kita juga udah masing-masing punya kegiatan yang memang sudah punya masing-masing kegiatannya gitu. Tapi kita seenggaknya dari seminggu punya lah waktu satu hari buat nengok mama E.N. Lalu gak aku, dari mulai aku, dari suami juga gak aku, sampai sekarang. Terus permintaan mama cuma tinggal, tolong jangan tinggalkan mama, mama udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku harap Piki itu jadi anak mama, maksudku bukan dari kandung-kandung, bukan dari lahir mama, bukan kandung mama. Tapi Piki jadi anak mama ya. Kan kalau aku juga, ya minimal gak tau ya. Aku pernah pesantren lah, pasti ada pendidikan dari keagamaan kita yang menduduk tinggi harkat seorang ibu, bukan dari makat kita. Sampai saat ini, ya ajaran Islam maupun agama lain mungkin tau lah pasti bagaimana kegiatan harkat dan maktabat bergajat yang tinggi seorang ibu. Jadi kayak rasa bakti aku aja sama ibu. Siapa tau hal kecil kebaikan ini yang bisa menolong kita nanti saat dihisap, di akhirat kita kan gak tahu. Jadi ngeringan-neringan aja, aku urusin semaksimal aku bisa. Minggu depan aku mau ke rumah sakit, aku udah siapin ambulan, aku udah minta mama siapin sister. Udah kayak gitu-kayak gitu, kebutuhan mama. Kebutuhan mama itu ada di tanggal 1 sampai tanggal 15. Kita pun terlaku ini, coverin, terus ada sister-nya, ada ya kebutuhan rumah sakit, semua apa. Nanti setiap pergi kan harus pake ambulan. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton!